Halo assalamualaikum sehat-sehat semua ya masih bersama aku lagi di channel tentang obat-obatan dan berbagai hal seputar kesehatan ini hari ini aku akan bahas mengenai gangguan pada salah satu organ vital manusia beserta golongan obat yang digunakan untuk mengatasinya tapi sebelum itu aku boleh minta kamu untuk subscribe channel ini dulu sebagai bentuk dukungan terhadap video materi kesehatan di channel ini ya Oke langsung aja aku akan bahas mengenai organ jantung sebagai salah satu organ penting di tubuh manusia jantung berperan memompa darah ke seluruh tubuh dalam darah yang mengalir tersebut ada banyak nutrisi dan oksigen yang diperlukan organ lainnya serta mengangkut zat sisa hasil metabolisme tanpa jantung manusia akan mati meskipun saat ini udah ada perkembangan pemasangan jantung buatan untuk menggantikan peran jantung fungsi jantung normal dan sehat ditopang oleh jaringan otot yang kuat dan bekerja baik dalam memompa darah tahukah kamu rata-rata jantung manusia berdenyut 72 kali per menit dalam status beristirahat dan setiap harinya jantung mampu mengalirkan darah lebih dari 14 liter lho organ seukuran kepalan tangan ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu serambi bilik kanan dan kiri serta bilik kanan dan kiri yang masing-masing dipisahkan oleh dinding yang dinamakan septum Nah salah satu kondisi medis yang bisa dialami jantung adalah aritmia apa sih aritmia aritmia adalah kondisi denyut jantung yang detaknya terlalu cepat terlalu lambat atau tidak teratur orang yang mengalami kondisi ini akan merasakan gejala jantung berdebar lemas pusing sesak nafas banyak mengeluarkan keringat dan nyeri dada beberapa contoh penyakit aritmia atau gangguan irama jantung antara lain blok AV atau detak jantung lebih lambat atrial fibrilasi atau detak jantung lebih cepat dan tidak teratur ventrikal dan ventrikular estrasistol yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya infeksi serangan jantung jantung yang koronet dan enggak seimbangnya kader elektrolit dalam tubuh untuk mengatasi gangguan jantung ini maka digunakanlah obat dari kelompok anti aritmia obat ini tersedia dalam bentuk tablet maupun cairan infus atau suntikan anti aritmia tablet umumnya digunakan dalam jangka panjang dan pemberian melalui suntikan biasanya digunakan ketika kondisi darurat kelompok obat ini dibagi menjadi lima golongan yaitu anti aritmia golongan satu yakni lidocain dan propavenon golongan dua yaitu propranolol golongan tiga seperti amiodarone golongan empat seperti diltiazem dan verapamil dan golongan lima contohnya adalah digoxin kelompok obat anti aritmia merupakan jenis obat resep dengan logo lingkaran merah yang hanya bisa dibeli di apotik dengan resep dari dokter ya saat mengkonsumsi obat anti aritmia sebaiknya hindari mengemudi kendaraan atau alat berat karena salah satu efeknya adalah bisa menyebabkan efek pusing dan penglihatan kabur bagi wanita hamil menyusui atau tengah menjalani program kehamilan disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter tentang apa resiko dari obat ini obat ini bisa menimbulkan efek samping seperti batuk nyari dada penglihatan kabur nafsu makan menurun gangguan pencernaan diaret pusing sensitif terhadap cahaya rasa pahit di lidah serta peningkatan atau penurunan denyut jantung penentuan dosis obat oleh dokter ditentukan berdasarkan faktor penyakit usia dan respon pasien terhadap obat jadi kita nggak boleh mengira-ngira nah mengenai dosis tiap golongan obat dari kelompok anti aritmia ini akan aku bahas di video tersendiri secara lebih rinci Oke segitu dulu ya pembahasan tentang obat anti aritmia jika kamu ada pertanyaan mengenai obat golongan anti aritmia ini atau obat yang lain silahkan tulis di kolom komentar nanti aku bahas di video berikutnya jangan lupa subscribe like dan share ya sampai jumpa